Ekonomi syariah diproyeksikan menjadi ekonomi masa depan. Untuk itu Universitas Prawijaya menggandeng berbagai pihak termasuk industri untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah. Melalui kerjasama ini nantinya mahasiswa UB dapat mempelajari secara langsung praktek penerapan ekonomi syariah dalam industri serta mampu mengembangkannya dalam berbagai bidang lainnya. Kerjasama UB dengan berbagai industri pelaku ekonomi syariah menurut Wakil Rektor UB bidang kerjasama merupakan langkah strategis untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia yang mampu menggerakkan ekonomi syariah sehingga mahasiswa perlu sejak dini mengenal industri berbasis syariah. Dengan demikian penerapan prinsip ekonomi syariah dapat terus berkembang dengan baik. Persoalan sebenarnya adalah bagaimana kita secara lebih tegas memenet penelenggaraan ekonomi Islam, penelenggaraan perekonomian dengan secara-secara Islam. Karena kalau kita lihat secara perekonomian sudah berjalan sebenarnya beberapa prinsip-prinsip dasar hanya tinggal benar-benar dipastikan sesuai dengan syariah Islam. Dan ini tantangan besar. Karena apa? Karena bisa kita bilang ini adalah bidang-bidang baru yang memerlukan pendekatan-pendekatan, kajian-kajian, pengetahuan, sehingga memunculkan konsep tidak mengurangi aktivitas perekonomian tetap menjadi kegiatan efektif efisien secara ekonomi tapi juga bisa sesuai dengan syariah. Dan tentu saja kerjasama Unitas Berawijaya dengan Dudi, dengan praktisi, seperti PT Jurik Jenderal dan Fakul Indonesia ini menjadi langkah strategis untuk bisa mengembangkan ini. Untuk itu, UB menjalin banyak kerjasama dengan pelaku industri syariah seperti PT Zurik Syariah yang bergerak dalam industri asuransi syariah dan juga berbagai industri lainnya agar memperkaya pilihan bagi mahasiswa. Terima kasih telah menonton!